Jokowi menawarkan konsensi 34.000 hektare lahan IKN kepada Jinping dan menurut PP12 tahun 2003, konsensi tersebut memberikan HGU, Agung Usaha, sampai 190 tahun, kolonial hanya 75. HGB, HP, sampai 160 tahun bagai investor di bukota negara, Nusantara. Bahkan, Presiden Jokowi meminta Cina menyusun detail desain IKN. Beribu teknisi-teknisi kita, asetek kita, dan sebagian tidak dianggap. Beribu-ibu juga tidak dianggap. Bahkan, ada yang berbahaya, Cina akan menjadi rekod utama melaksanakan IKN. Dan kewajiban Indonesia untuk mengajarkan bahasa Cina di sekolah-sekolah. Ada yang berbahaya, Cina akan menjadi rekod utama melaksanakan IKN. Walah tot garot, katamu Jokowi mempromosikan 34.000 hektare ke investor Cina. Dan semuanya dipercayakan kepada Cina. Kenapa Jokowi lebih percaya ke Cina? Karena teknologi Cina jauh lebih canggih. Karena apa? Supaya pembangunan IKN itu cepat selesai. Katamu pembangunan IKN berbahaya. Padahal adanya pembangunan IKN itu banyak membutuhkan tenaga kerja. Dan juga dampaknya menumbuhkan ekonomi Kalimantan. Supaya bisa merasakan ekonomi yang lebih baik. Tidak cuma pulau Jawa. Kalau menurutmu pembangunan IKN ini sangat berbahaya. Terus kamu nyocos. Tapi kenapa? Ketika lahan Papua diserahkan ke Amerika 90.000 hektare. Kekayaannya dikuras. Negara nggak dapat apa-apa. Cuma 9%. Kamu mingkem. Kamu ikut menikmati hasilnya ya. Aku nggak peduli. Kamu mantan jenderal. Saya rakyat kecil. Tapi kalau lu mulutmu salah. Gua sikat. Nggak peduli pangkat lu apa. Karena kalau tujuan lu bikin rusuh negara. Rakyat seperti saya contohnya. Akan gua sikat mulutmu. Adanya pembangunan IKN supaya bisa meratakan ekonomi di Kalimantan. Kok bilang lu bahaya. Tapi ketika sumber daya alamnya dikuras Amerika puluhan tahun. Seharusnya bisa menyejahterakan rakyat. Mulutmu mingkem. Sedangkan pejabatnya presidennya kaya. Rakyatnya miskin. Pejabatnya presidennya hartanya nggak habis tujuh turunan. Emang rakyat masih kok anggap goblok. Kalian cuma mau mencari keuntungan sendiri. Rakyat selalu jadi korban. Salam Aras ya Pak Gatot. Terima kasih dari Rakyat Jelata. Oke guys. Kalau saya pribadi terus terang ya. Saya kurang begitu mempercayai kata-kata dari Pak Gatot ini. Karena sudah ada sebelumnya. Sebelumnya itu Pak Gatot sering menghantui kita semua dengan isu PKI. Yang katanya PKI ada di negeri kita. PKI itu menghantui di setiap sendi-sendi kehidupan, lini-lini kehidupan masyarakat kita. Ya berbagai isu PKI dibangkitkan, dimunculkan. Dan itu memberikan efek ketakutan bagi kita ya. Tetapi sampai dengan saat ini apa yang terjadi guys ya. Kita tidak merasakan adanya PKI. Kita tidak menemukan PKI itu di mana. Malah kan kita hidup damai, aman, biasa aja ya. Bangsa dan negara kita ini biasa aja. Nggak ada PKI. Lalu isu-isu PKI yang dibangkitkan oleh Pak Gatot itu, itu tujuannya apa ya. Sekarang mana terbukti apa tidak ya. Jadi dari situ saja saya sudah bisa menilai kalau Pak Gatot ini ucapannya jangan terlalu kita yakin atau percaya. Yang soleh, yang baik hati, taat ibadah, dicintai rakyatnya, dicaci, dihina, dilecehkan, difitnah setiap hari. Justru yang tidak beragama, tidak percaya kitab suci, bahkan kitab suci dianggap fiksi, itu justru disanjung-sanjung. Ampun, ampun. Terun, terun. Kak Terun. Salamu tak waras. Hari ini saya akan menanggapi pernyataan Bapak Gatot Normanto. X Panglima TNI ya. Kenapa saya sebut X Panglima TNI? Karena Pak Gatot Normanto itu tidak sampai tuntas dalam menjabat sebagai Panglima TNI alias dicopot oleh Pak Jokowi ya. Dipecat bahasa kerasnya seperti ini ya. Pernyataan Pak Gatot mengatakan kalau pernyataan Roki Gerung itu tidak bohong berdasarkan fakta. Oke Pak Gatot, saya tanggapi dengan seorang pengembala kambing asal dari Lering Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar. Mohon dicatat. Ini ya, X Panglima TNI yang orangnya itu, hatinya itu sakit. Dari dulu saya sudah bilang berkali-kali. Pembenci Pak Jokowi itu orang sakit hati yang jadi menteri dipecap. Para koruptor mantan pendahulu dan juga para mafia-mafia juga, apa ya, mantan wakil presiden, apa perlu saya sebut. Saya kalau ngomong agak keras, pasti saya kalau tidak di blokir, ini konten saya itu pasti dihapus. Jadi saya tidak begitu keras, saya tanggapi agak lunak ya Pak ya. Sebenarnya saya sudah geram. Karena bagaimanapun Pak Gatot itu sebenarnya sudah rakyat biasa. Oke Pak, saya tanggapi pernyataan kalau Roki Gerung berbisara fakta tentang Pak Jokowi. Oke, jadi Roki Gerung itu mengatakan kalau Pak Jokowi itu ke Jina, itu menawarkan akan menjual IKN. Kalau Bapak ingin bukti, ya nanti di persidangan ketika Roki Gerung sudah ditangkap. Itu saja Pak. Saya tahu berkali-kali saya ngomong kalau orang yang membenci Pak Jokowi itu mantan menteri yang dipecap. Salah satunya, ya Bapak Gatot Normanto yang paling gemar, sering jualan PKI bangkit, PKI bangkit. Saat diwawancarai, Bapak di televisi itu, TV One itu siapa, saya lupa. Itu mengatakan, PKI itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Emangnya kentut ya Pak. Coba ya Pak ya, ketika Bapak itu menjabat Panglima TNI, itu kenapa kalau PKI itu bangkit, tidak bisa terlihat tapi bisa dirasakan. Tangkap salah satu Pak. Coba kantorannya itu di mana, markasnya PKI itu di mana. Jangan gurang-girang isu PKA-PKI itu, zaman itu sudah modern Pak. Bapak selalu menawarkan agar memutar film G30 SPKI ditolak sama Pak Jokowi karena film G30 SPKI itu penuh propaganda dan rekayasa. Yang jelas sutradaranya Arifin Cenur, film G30 SPKI itu diproduksi, itu tahun 1980 dan dikeluarkan tahun 1982. Ditonton masyarakat banyak, itu suruhan Pak Harto Pak. Saya itu sebenarnya rakyat yang paling bawah, paling bodoh, pendidikan cuma SD. Tapi saya paham Pak, saya insya Allah tahu Pak, kalau masalah seperti itu. Dan Arifin Cenur sebagai sutradar ya, pembuat film itu merasa menyesal. Karena apa? Itu sejak sesuai film itu propaganda belakang. Kenapa akhirnya yang mencabut dan melarang agar film itu tidak diedarkan? Itu Pak Gus Dur, Pak, mantan presiden, pendiri NU, salah satu tokoh pendiri NU. Bapak menyebut PKI, kalau orang yang tidak suka, tidak memperbolehkan film PKI itu diputar, menuduh dia PKI. Aduh Pak, Pak. Panglima TNI, tapi otaknya Pak perlu dipikir Pak. Masa harus saya yang menjelaskan penggembala kambing? Saya kerjanya itu bercocok tanam, nanam jambu kristal, nanti hasilnya saya jual. Jadi saya itu netral, Pak. Nah, kekayaan uang yang saya dapat itu hasil dari jerif ayah keringat saya. Sambil mengembala kambing, nanti kalau besar, saya jual, Pak. Jadi jangan menyalahkan kalau saya orang begini, nanti dikatakan antek rezim, antek Jokowi, anak PKI. PKI itu basi, Pak. Biasalah produk koruptor yang mau bangkit, itu pasti meneriakkan PKI. Satu saja, Pak. Coba ditangkap. Kalau ada PKI itu, satu saja ditangkap. Atau Bapak kalau melihat yang sering produk PKA-PKI itu, tolong. Di mana markasnya, kantorannya itu di mana. Jadi kalau Bapak membela roki gerung, ya pantas. Hal yang wajar lah. Satu majikan. Gila ya, Pak ya. Saya ini dari lereng Gunung Lawu, yang tidak tahu kanan-kiri. Ngalor, ngidul, ngetan-ngulon, saya nggak paham. Saya nggak kenal partai politik. Bagi saya itu nggak penting. Lebih baik saya kerja, cari uang. Sebisa mungkin, yang penting halal. Ya. Saya nggak suka uang-uang saya mengatakan seperti ini, biar dikasih belas kasihani, nanti ada orang yang datang. Nggak, Pak. Nggak sama sekali. Pak Gadot, Pak Gadot. Panglima mantan, Panglima TNI. Sekarang X. Kok kalimatnya itu selalu membela. Nah, kalau sekarang gini, Pak. Bapak apakah kira-kira marah nggak? Kalau manusia seorang roki gerung itu mengatakan Presiden Jokowi itu adalah bajingan tolol. Kira-kira kalau Bapak saya katakan bajingan tolol, kira-kira marah nggak? Kalau Bapak Gadot Nurmanto saya katakan bajingan tolol, marah nggak? Ya, ini kan rentetanya kan banyak. Bapak Nurmanto itu agama Islam atau bukan? Ketika Pak Roki Gerung itu mengatakan kitab suci adalah fiksi, Bapak kok nggak marah? Hah? Kok cuma diam saja? Ketika kemarin isi roki gerung mengatakan Nabi Muhammad tidak mengajarkan untuk beragama. Mohon dicatat, Pak. Di Indonesia banyak muslim, Pak. Mayoritas itu Islam. Dan itu sebenarnya juga kalau kitab suci itu adalah fiksi. Fiksi itu adalah cerita hayalan. Jadi bisa dikatakan itu dongeng. Bapak kalau merasa Islam, marah seharusnya, Pak. Atas perilaku roki gerung. Roki gerung itu bajingan sampah negara, Pak. Menyesatkan generasi anak bangsa. Kesana kemarin masuk ke kuliah, masuk mengompor-ngompori mahasiswa, mengatakan Jokowi itu mementingkan pribadinya sendiri. Tidak memikirkan kita. Nah, ini utaknya. Ya maaf, nanti kalau saya ngomong kasar, nanti pasti konten saya ini dihapus. Lah mata neroki gerung itu pijak, Bang. Jokowi itu sudah membangun banyak, Pak. Prestasi Pak Jokowi itu jelas. Jadi wali kota Solo dua kali, gubernur satu kali, presiden dua kali berturut-turut menang. Lima kali bertanting berturut-turut menang. Itu semua diproses melalui proses pilihan yang dipilih oleh rakyat langsung, Pak. Lihat itu di Arab Saudi, ada masjid di Emiran Arab. Dibangun masjid namanya masjid Presiden Jokowi Dodo. Kurang hebat apa, Pak? Kalau orang sakit hati, di mata Bapak, Jokowi itu tetap selalu jelek. Ibarat Pak Jokowi itu nanti masuk WC, masuk ke toilet, nanti dikomentari. Saya itu gimana ya, Pak? Masak pengembala kambing, harus menanggapi pernyataan Pak Gadot Normanto. Jualannya PKA-PKI. Mikir ya, Pak, ya. Sudah tua, insap, sadar. Hatinya itu dibersihkan. Kalau hatinya jahat, pasti pemikirannya, ucapannya itu masih akan jahat. Dan akan berbuat jahat. Otaknya yang kotor dibersihkan, dicuci, Pak. Oke? Salam otak waras. Wow, luar biasa ya. Seorang bapak pengembala kambing dari Lereng Gunung Lawu, Karanganyar, guys. Yang memberikan statement, mencerahkan kita semua. Memang sebelumnya, Pak Gadot Normantio selalu menjual isu PKI. Tetapi mungkin karena isu PKI saat ini sudah tidak laku lagi, sekarang jualan isu IKN Santara. Yang katanya dikuasai oleh Cina lah, Cina yang mengambil driver utama, Cina yang menggerakkan, Cina yang semua-semuanya, Cina yang dikambing hitamkan, Cina yang disalahkan, guys. Tetapi saya yakin ya, teman-teman, yang namanya suatu kebijakan, pasti akan melahirkan pro dan kontra. Pembangunan IKN Nusantara ini, ini adalah harapan bagi masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Tetapi cobaan, kerikil, duri, semuanya harus kita terima, kita hadapi sebagai bagian dari konsekuensi pembangunan IKN Nusantara ini. Oleh karena itu, setiap kritikan, setiap penyinyiran, setiap ocehan fitnah, isu-isu yang hoax, yang berkembang, kita terima itu sebagai suatu tantangan. Karena begini, guys, seorang nakoda kapal yang hebat, dia dikatakan hebat ketika dia bisa mengarungi lautan dan membawa kapalnya itu sampai di dermaga tujuan dalam keadaan selamat. Dia sudah mengarungi padai, ombak, angin, tapi kalau lautnya biasa-biasa aja, ya nakoda juga ya, kita anggap ya biasa-biasa aja. Nah, seperti itu pula saya memandang Pak Jokowi. Di tengah niat dan kerja keras beliau untuk membangun masa depan bangsa dan negara kita ini, itu tidak mudah, guys. Beliau dihantam dengan berbagai arus cobaan, badai, angin, petir. Semuanya beliau berusaha hadapi, tertati-tati, dan semoga bisa melewati ini semua ya. Suatu saat kita dapat tersenyum bangga dengan semua proses yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada saat ini. Oke, teman-teman, tetap selalu berpikir waras. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.